Pemirsa Jembatan Gantung Putus, 9 orang, rombongan keluarga jatuh ke sungai saat hendak menghadiri acara pernikahan di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Satu ibu ditemukan tewas dan satu balita hilang. Satu dari dua korban Jembatan Gantung Putus di Kecamatan Rindingalo, Toraja Utara, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Korban seorang ibu berusia 50 tahun bernama Adolfina ditemukan 3 km dari lokasi kejadian. Jasad korban terjepit di antara batuan sungai. Sementara satu korban lainnya yaitu seorang balita 3 tahun belum ditemukan. Korban merupakan dua dari sembilan orang dalam rombongan warga yang hendak menghadiri acara pernikahan. Seluruh korban terjatuh ke sungai saat melintasi jembatan gantung terbuat dari kayu yang tiba-tiba terputus. Sekitar 18 orang. Itu mau kemana? Oke acara pernikahan. Terus di dalam jembatan putus? Putus. Terus berpura-pura? Karena banyak orang di dalam? Banyak orang. Pada saat menyeberang di jembatan gantung tali jembatan karena beban terlalu berat sehingga tali seleng putus. Dan membuatkan korban berjatuhan ke sungai sebanyak sembilan orang. Usai dievakuasi, petugas langsung membawa jenazah ke puskesmas Rindingalo. Sementara tujuh korban selamat dirawat di sejumlah puskesmas dan rumah sakit di Toraja Utara. Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tunapa, I News Laporkan.